Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Jun di channel youtube tutorial Nah baiklah guys ya Di pembahasan video saya kali ini Saya akan membagikan tutorial Cara menghilangkan Update perangkat lunak yang seperti ini Untuk selama-lamanya Nah buat kamu yang bertanya-tanya Khususnya di Android Seri 11 N12 Sebab ada yang bertanya-tanya Bang dimana sih cara ngatasin Atau cara ngilangin perangkat lunaknya Sebab yang saya Tiap hari muncul Nah tidak perlu khawatir Di tutorial ini Saya akan kupas sampai ke akar-akarnya Mengenai perangkat lunak Dan juga Cara hapus datanya Supaya Tidak bakalan muncul lagi Untuk selama-lamanya Di Android Samsung Nah di langkah awal ini Berhubung Untuk terangkat lunak saya hari ini Sudah muncul Ini tadi muncul otomatis guys ya Di saran Jam 7.40 Nah untuk terangkat lunak ini Muncul secara otomatis Tiap harinya Dan saya pusing Seperti yang kalian rasakan lah pokoknya Nah Kamu klik aja dulu Perbaru perangkat lunak Kamu klik aja satu kali Nanti Bentar Nah seperti ini Maka tampilannya nanti Akan seperti ini guys ya Nah setelah tampilannya seperti ini Kalian tidak usah ragu Jika kalian ingin mengundu Silahkan undu Jika kalian ingin Menantikan ya silahkan Kalian klik batalkan aja Atau nanti Yang ini guys ya Mau klik nanti Dan kita lihat Hasilnya Apakah hilang atau tidak Kita klik nanti Nah tunggu sebentar Nah Bukan sulap Bukan sihir guys Tiba-tiba Update perangkat lunaknya Langsung terhapus Nah tidak ada lagi Langsung terhapus Secara otomatis Nah Ini akan muncul lagi Untuk esokan harinya Nah Supaya dia tidak muncul lagi Nah Mari kita ikuti Dan simak-simak terus Tutoran ini Baik-baik Dan jangan di skip Nah langsung aja Kita pergi ke pengaturan Yang ada di HP Samsung kamu Nah Setelah tampilannya seperti ini Nah Kamu klik aja Yang logo seperti ini guys ya Pojok kanan atas ini Yang Seperti kaca pembesar ini Atau logo cari Kamu klik aja Lalu kamu Tulis dengan Benar Wup Lihat Nah Otomatis akan muncul Seperti ini guys ya Yang tengah ini Yang warna biru Setelah muncul Seperti ini Kamu klik aja Nah otomatis Nah otomatis Akan seperti ini guys ya Nah Setelah tampilannya Seperti ini Kamu disini Silahkan kamu klik Penyimpanan Ini yang saya Linkerin Atau yang saya Tanda panahin ini Tinggal kamu klik aja Penyimpanan Nah Maka kamu akan Diarahkan seperti ini Ini bertujuan Buat menghapus datanya Jadi Buat kamu yang bertanya-tanya Ini nih Cara menghapus datanya Di hapis samsung Android 11 Atau android 12 A3S A03 Core juga masuk Atau A12 Pokoknya Seri A11 dan A12 Masuk ini Nah Jika kamu ada Seperti ini Dituliskan sendiri Warna hitam Hapus data Silahkan kamu hapus Jika tidak Muncul akan Seperti ini Tampilannya Kamu klik aja Hapus memory Yang sebelah kanan ini Kamu klik Hapus memory Nah Maka otomatis Update perangkal unak Yang ada di hapis samsung Kamu bakalan Pergi Untuk selama-lamanya Dan Walaupun dia muncul Jangka waktunya Kurang lebih Dua minggu atau satu bulan Baru muncul kembali Nah Begitulah Untuk tutorial saya hari ini Jika kalian kurang jelas Bisa tanya-tanya lagi Di kolom komentar Oke Jika saya ada Saya kata Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you so much